cara bermimpi agar kita punya pembangkit listrik tenaga surya kalau kita punya keinginan punya solar home system bisa menikmati listrik gratis dari energi surya nah itu udah modal awal jadi dari berpikir dulu biar pikiran itu ke bawah mimpi mungkin ngeliat di youtube orang bisa masak gratis bisa nyalain lampu gratis kita jadi ingin keinginan itu kita bawa jadi mimpi atau katanya mari kita mimpi punya PLTS biar mimpi itu jadi pikiran jadi gimana caranya biar mimpi dan pikiran itu bisa nyambung bisa sinergi sehingga tiap hari itu kita kepikiran terus memikirin terus PLTS kita harus menentukan kita butuh apa sih kita butuh dari existing alat-alat yang di rumah kita pakai apa yang harus kita rubah duluan ini maksudnya mungkin ya how to calculate your needs apa saja yang harus pertama-tama disubstitusi atau diganti oleh listrik dari energi surya itu jadi yang pertama itu disini di kotak ini nih yang paling penting itu adalah menentukan item apa aja sih yang akan diganti dari listrik PRN yang sekarang kita gunakan apakah lampu kalau lampu lampu yang mana indoor atau outdoor atau semuanya nah ini tahapan-tahapan ini yang harus kita detailkan ya karena nanti ini kaitannya ke jeblos disini di titik perencanaan saya tidak melakukan perencanaan sehingga pingin skip langsung loncat ke wah ini pingin jet pump jadi pakai solar cell pingin ini pingin itulah gitu ya ketinggian gitu nggak langsung terbang ke awan dan akhirnya jangan salah merencanakan sama dengan merencanakan wah ini bener banget lah saya udah salah beneran gitu salah beli inverter akhirnya ngefek ke harus beli aki beli aki ternyata panelnya kurang nggak bisa ngecasah udah lah salah mengganti lampu dulu mungkin ya yang existing sekarang saya baru main di lampu doang jadi udah 3 minggu lampu beberapa lampu sudah full menggunakan listrik dari energi surya untuk yang lain nih rice cooker ya belum full ya yang kosong berarti ini belum nih oke pengamatan di hari ke-6 kayaknya ya seminggu kita testing tahap demi tahap perancangan sistem PLTS yang aman damai tentram tidak terjebak pasal pencucian uang lagi heboh benomo ya nih main PLTS juga bisa kena pasal pencucian uang kalau baterainya ternyata hasil dari kriminal ya baterai tower dicuri kita beli nah kita bisa dapet tuh hati-hati ya jangan sampai jadi penadah baterai-baterai sultan yang harga murah nanti bisa kena pasal delik-delik bapak polisi itu ya bahaya oke seminggu kita amatin 12 jam 20 menit kwh-nya ini 0,4 kwh atau 400 watt jadi untuk satu malam kita dapat figure bahwa untuk beban 32 watt jadi untuk penerangan 12 jam penerangan lampu ataupun beban apapun dengan load 32 watt ini butuh 400 watt nah 400 watt ini paling aman kalau disupply atau paling aman di handle oleh 2 buah baterai 2 buah aki 2x minimal 2x 120 ampere dengan DOD cakep ya 12 volt jadi semalaman sampai pagi lagi sampai matahari nongol ini posisi voltage si akinya ada di level 12 jadi ini yang idealnya seperti ini beban pemakaian level DOD masih terjaga di 12 volt nah untuk 400 watt hours pemakaian di malam hari dimana itu betul-betul 100% mengandalkan energi dari si baterai nah maka udah cukup lumayan ya lumayan dalam arti kita punya patokan bahwa 400 watt entah itu mau 400 nya itu buat nyalain lampu buat rice cooker rice cooker juga nanak rasi mungkin sekitar 400 watt juga atau beban-beban yang kira-kira butuh daya besar misalkan rice cooker kan 400 watt kalau dia nanak nasi 10 menit 20 menit bisa mateng berarti kita harus punya akinya ini minimal 2 lebih aman lagi berarti lebih dari 2 3 4 baru kita aman menggunakan beban besar semacam rice cooker ataupun yang lain jet pump atau nyetrika mungkin malam hari gitu ya kalau nyetrikanya cuma bentar mungkin masih bisa asal patokannya ini untuk pemakaian malam tidak melebihi dari 400 watt hours asalkan baterainya ada 2 kalau baterainya ada 1 kemudian bebannya ini juga masih 400 watt hours maka nanti voltage akinya bakal di bawah 12 volt nah ini mudah-mudahan malam ini PLNnya ada pemadaman sombong nah ini yang paling penting kenapa saya bela-belain melototin selama beberapa hari ya seminggu lah ya biar kita punya figur punya patokan gitu ya punya pakem bahwa oh kalau malam saya pakai 400 watt hours akinya ini minimal harus ada 2 jadi kalau teman-teman mau bikin PLTS buat rumah tinggal nanti bisa compare ke perhitungan ini lampu di rumah yang mau dipasang berapa dikali durasi pemakaian ini 12 jam lebih nanti dapat tuh berapa ratus watt hours kalau misalkan dia cuma 100 watt hours 200 berarti akik yang dibutuhkan itu lebih sedikit dibanding yang uji coba ini ini saya pakai 2 kali 120 kalau ternyata desain buat lampu di rumah oh ternyata cuma 100 watt hours berarti beli 100 ah saja satu aki sudah cukup untuk memulai ber PLTS oke setelah step satu menghitung beban yaitu menghitung lampu yang dipasang 32 watt durasinya 12 dari jam 6 pagrip sampai jam 6 pagi kira-kira 12 jam totalnya kita patok di 400 watt hours ini nah ini yang akan jadi patokan nih mau kita punya rumah second rumah kedua ketiga keempat ataupun punya bangunan lain kalau kita sudah punya patokan bahwa pemakaian selama 12 jam ini segini karena ini pakai lampu sorot jadi lampu sorot itu kan nyedot listriknya gede dan dia cuma satu titik kalau punya lampu yang lain yang 3 watt 7 watt 5 watt itu kan titiknya bisa banyak yang penting totalnya adalah kita main di 400 nah dengan 400 ini ketahuan deh akinya minimal harus 2 kali 120 120 ah step 1 step 2 udah ketahuan loadnya 400 aki minimal harus 2 tinggal step ketiga adalah menghitung berapa banyak panel yang ideal agar si aki ini bisa diatas DOD nah pagi pagi ini kan 12 ini berarti dari sisi input panel ini masih kurang karena ini cuma 1 ditambah 2 cuma 300 watt hours jadi terlalu mentok DOD nya di 12 volt artinya input ketika siang hari ini harus kita tambah nih panelnya ya minimal 400 watt peak atau mungkin 5 panel kalau 6 panel mungkin terlalu over takutnya cepat penuh si baterai nanti terlalu kepenuhan panas hangat gitu lebih baik kita main agak-agak kurang aja cuma untuk level DOD ini terlalu mepet jadi output sama apa dari ukuran baterai dan pemakaian sudah mencapai titik temu cuma dari input nya ini harus kita naikkan lagi biar DOD nya agak naik dikit berarti nanti step ketiga saya akan coba tambah panelnya mungkin menjadi 400 watt peak ini masih 300 watt peak di pengamatan ke minggu keduanya mulai kita hitung berapa panel yang dibutuhkan oke demikian hasil pengamatan seminggu ini mudah mudahan bisa jadi bahan komparasi buat teman teman yang lain buat saling crosscheck data pengamatannya gitu ya barangkali saya juga ada yang salah bisa diluruskan karena ini tergantung juga kalau wattmeternya kita salah nih kadang wattmeter yang udah jadul jadul agak salah juga nunjukin hasil watt hours produksi harian dan sebagainya atau misalkan kita lupa gak ngereset kok kemarin saya kena 1 kwh semalam kok 1 kwh ternyata lupa gak kita reset dulu ya jadi gak dinolin dulu sampai kaget masa sih lampu doang 1 kwh demikian laporan di hari sabtu 400 watt hours minimal harus pakai 2x 120 ampere hours baterainya ya 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 6